Hal itu disampaikan Gubernur Bengkulu Rehidin Mersyah sehari setelah Badan Pusat Statistik merilis data inflasi Bengkulu bulan September sebesar 1,22%. Rohidin mengatakan penyebab inflasi Bengkulu ialah pengeluaran biaya transportasi yang naik, efek domino dari kenaikan harga BBM. Mencegah terjadinya inflasi yang semakin tinggi, pemerintah daerah kini fokus memperbaiki dampak inflasi bersama pemerintah pusat agar inflasi tidak meluas ke kelompok pengeluaran lainnya. Pemerintah daerah juga menyiapkan dana belanja tak terduga sebagai salah satu instrumen penahan laju inflasi. Ya tadi karena harga tiket itu juga masih naik, masih posisi mahal termasuk memang ada peningkatan harga BBM. Nanti kita lihat ini karena secara nasional, bukan karena di tempat kita saja. Jadi penyumbang inflasi karena paktu transportasi itu satu memang karena harga tiket pesawat yang masih cukup tinggi dan mungkin karena akibat dari perubahan sesuai harga BBM. Dan ini tentu kebijakan seperti ini akan di-maintain atau di-intervensi secara nasional. Inflasi 1,22% adalah tertinggi kedua yang dialami Bengkulu sepanjang tahun 2022. Setelah pada bulan April juga mengalami inflasi sebesar 1,45%. Hal ini membuat Bengkulu berada di urutan ke-29 dari 88 kota di Indonesia yang mengalami laju inflasi.